Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Pernomontes Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dong Hua Si Sing Ji Season 5 Episode 20 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Saat Pat Kai masih terjebak di dalam dunia kebencian milik Nuna Miao Sun Wukong kini juga memulai perjalanan untuk menyelamatkan Sui Dan setelah Wukong paham dengan petunjuk Wucing Apa yang harus dilakukannya nanti di alam baka Wucing pun kini memulai ritualnya Disitu juga terlihat boneka Buddha Emas Tata Gata yang dibawa Wukong mengatakan Kalau jiwa Sui saat ini tersembunyi di salah satu boneka pemandu alam baka Kuatan dari Raja Alam Baka Wukong hanya harus mengenalinya salah satu Lalu membawanya pergi keluar dari alam baka Wukong pun kini mulai masuk ke lubang yang dibuat Wucing Wucing pun langsung memperingatkan Wukong Kalau Wukong hanya punya satu kesempatan dan ia harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya Wukong pun tampak panik karena ia tak tahu bagaimana nanti ia bisa keluar Wukong pun mengatakan kalau ia nanti bisa merasakan kapan Wukong ingin kembali Akan tetapi dengan syarat Sebelum api sama di Wukong lenyap Wukong harus segera pergi Karena jika tidak Wukong tak akan bisa kembali lagi Setelah sampai di alam baka Wukong pun segera memanfaatkan waktu yang terbatas ini Ia pun segera berlari dengan sangat kencang dan merubah dirinya menjadi jiwa monster raksasa Dan melompat sangat jauh Sementara di sisi lain saat ini raja alam baka sedang menginterogasi para boneka pemandu alam baka Tentang siapa yang dulu telah memberitahu Wucing untuk membalik mantranya Sehingga Wucing dan Biksu Tong berhasil keluar dari alam baka ini Para boneka pun tak tahu menahu tentang hal itu Mereka pun kini sangat ketakutan Karena jika tidak ada yang segera mengaku Maka raja alam baka akan menghancurkan mereka Hingga akhirnya raja alam baka pun mengambil salah satu dari mereka Dan ia akan segera membunuh satu persatu Agar ada yang mengaku Dan benar saja Tiba-tiba kini salah satu boneka pemandu pun maju dan mengaku Kalau ialah yang melakukannya Raja alam baka pun lalu segera menanyakan kepada boneka itu Kenapa dia nekat melakukan hal itu Boneka itu pun menjawab Kalau ia tak tahu Dia hanya tidak sanggup saja melihat penderitaan Biksu Tong dan kawan-kawan saat itu Raja alam baka pun lalu mengendus boneka itu Seketika ia pun tahu Kalau jiwa dari boneka itu memang istimewa Sehingga ia berani untuk melakukan pemberontakan Akan tetapi boneka itu pun mengaku kalau ia tak memberontak Ia hanya melakukan apa yang harus untuk dilakukan Jelas saja hal itu membuat Raja alam baka pun sangat murka Dan Terkena pukulan keras itu Membuat boneka itu pun kini langsung tergeletak tak berdaya Raja alam baka yang murka pun ingin segera menghabisi boneka itu Tapi tiba-tiba saja Wukong pun datang dengan sangat brutal Ia pun langsung menggulung-gulung Raja alam baka dan melemparkannya Jelas hal itu membuat Raja alam baka sangat kaget dan penasarin Siapa orang itu Berani-beraninya dia datang dan langsung menyerangnya Wukong pun segera memperkenalkan dirinya dan memberitahu tujuan ke sini Yaitu agar Raja alam baka segera menyerahkan jiwa suyi Raja alam baka pun kini juga merasa senang Karena ia juga ingin membalas dendam atas apa yang diperbuat adik Wukong Yaitu Wucing yang telah kabur dari sini Dan ia pun lanjut mengatakan bahwa suyi adalah jiwa yang tak berguna Dan jiwa itu sudah sangat lama datang ke sini Sehingga sekarang ia pun mengaku tak tahu di mana ia telah meninggalkannya Mendengar hal itu Wukong pun sangat marah Dan ia pun berniat akan menghancurkan alam baka ini Dan tanpa pikir panjang Wukong pun langsung memukul Raja alam baka Jelas saja hal itu membuat Raja alam baka sangat murka dengan kesombongan Wukong Ia pun segera mengerahkan kekuatan angin hitam alam bakanya Dimana angin hitam itu bisa menggerogoti api samadhi di tubuh Wukong Seketika kini muncul angin tornado hitam yang sangat banyak Dan menyerang Wukong dari berbagai arah Wukong pun dengan gesitnya menghindari serangan-serangan angin hitam itu Raja alam baka pun cukup kagum dengan kecepatan Wukong Ia pun lalu mengeluarkan angin yang sangat besar Yang muncul dari atas agar Wukong tak bisa menghindar lagi Dan Raja alam baka pun sangat puas Ia pun langsung sesumber bahwa di wilayahnya ini hanya dia yang berkuasa Dan tiba-tiba saja Wukong pun muncul dari belakang dan langsung memukul Raja alam baka Raja alam baka pun tampak dengan mudah menangkis pukulan Wukong itu Dan bersamaan dengan itu Abis samadhi Wukong pun kini juga telah hilang satu Raja alam baka pun sangat senang Karena jika Wukong mati di alam baka Dia akan menjadi jiwa yang sangat bagus untuk koleksi Raja alam baka Jelas saja hal itu membuat Wukong tak terima Wukong pun segera mencoba untuk melayangkan pukulannya Tapi tak disangka Kali ini Raja alam baka dengan mudahnya menghindari pukulan-pukulan Wukong Wukong pun terus berhasrat untuk melakukan pukulan Tapi ia pun kini juga heran Kenapa gerakannya menjadi lambat Raja alam baka pun kini sangat senang karena ia berada di atas angin Hal itu disebabkan karena Wukong telah tertiup oleh racun alam baka Sehingga kekuatan Wukong menurun drastis Raja alam baka pun kini balik menyerang Wukong Tapi tiba-tiba saja Wukong pun kini sanggup menendang Raja alam baka hingga tersungkur Jelas saja hal itu membuat Raja alam baka keheranan Hal itu disebabkan karena Wukong bukan siluman sembarangan Melihat Raja alam baka sudah tergeletak Wukong pun lanjut memukul Raja alam baka dengan bertubi-tubi Membuat Raja alam baka kini benar-benar tak berdaya dihajar oleh Wukong Melihat rajanya kini dibukuli seperti itu Para boneka alam baka pun kini berbondong-bondong mengerubungi Wukong untuk menolong Raja alam baka Jelas hal itu membuat Wukong sangat risih Ia pun akan menghajar para pemandu itu Tapi Wukong pun seketika mengurungkan niatnya Karena ia ingat bahwa ada suyi diantara sekian banyak pemandu itu Wukong pun segera menyingkirkan para boneka itu dari tubuhnya Tapi tiba-tiba saja Wukong pun dibuat kaget Karena satu persatu boneka pemandu alam baka pun kini musnah Dan ternyata itu adalah ulah dari Raja alam baka Yang membakar gulungan buku hidup dan mati Dan tentunya hal itu bisa membuat jiwa suyi bisa-bisa juga musnah Wukong pun kini jadi geram Tapi ia pun juga bingung karena kini ia tak bisa berbuat apa-apa Dan tiba-tiba saja Rantai pengikat arwah ini dengan cepat mengikat Wukong dengan sangat kuat Membuat Wukong kini benar-benar tak bisa berkutik lagi Raja alam baka pun kini menganggap kalau Wukong sudah berakhir Karena Wukong saat ini sudah kehabisan api samadhi Raja alam baka pun sangat senang Karena kini Raja alam baka mendapatkan jiwa yang sangat spesial Ia pun juga berniat akan menjadikan Wukong sebagai boneka yang khusus Raja alam baka pun kini mulai menyentuh tubuh Wukong yang sudah tak berdaya Dan tiba-tiba saja Wukong pun menganggap kalau itu sangatlah naif Jika Raja alam baka mampu untuk menaklukannya Wukong pun lalu membanting Raja alam baka ke tanah dengan keras Hal itu membuat gulungan hidup mati yang dipegang Raja alam baka pun jatuh Melihat hal itu, Sun Wukong pun segera merobek gulungan itu Agar Raja alam baka tak lagi bisa mengancamnya Raja alam baka pun sangat marah sekaligus kehiranan Kenapa Sun Wukong masih bisa bangkit tanpa api samadhi di tubuhnya Dan ternyata hal itu disebabkan Karena Wukong yang dulu pernah menelan api abadi Dan karena itu juga, Wukong pun telah dibaptis oleh sang api abadi Wukong pun kini dengan penuh semangat Segera mengajar Raja alam baka untuk bertempur secara adil Dan dengan ganasnya, Wukong pun segera memukul Raja alam baka dengan keras Raja alam baka pun kini kewalahan menghadapi Sun Wukong Tapi untungnya Raja alam baka menemukan senjatanya lagi Dan dengan rantai pedangnya itu, ia pun mampu menjerat dan melemparkan Wukong Raja alam baka pun kini terus mengarahkan rantainya kepada Wukong Wukong pun berusaha sekuat tenaga berlari menghindari rantai itu Sabetan-sabetan rantai itu membuat bangunan alam baka pun hancur Para boneka pemandu alam baka pun kini juga terancam Mereka pun panik dan berlarian kesana kemari Wukong pun akhirnya sadar Jika begini terus, maka itu bisa membahayakan nyawa Suyi Sehingga Wukong pun kini bertekad untuk segera membunuh Raja alam baka Wukong pun kini segera sembunyi Ia pun lalu diam-diam melemparkan bungkahan bangunan Tapi dengan mudahnya Raja alam baka pun menghancurkannya Karena sebenarnya itu dilakukan Wukong untuk mengalihkan perhatian Raja alam baka Dan tiba-tiba saja Wukong pun muncul dari sisi yang lain Dan langsung menyerang Raja alam baka dengan tinju kera raksasanya Raja alam baka pun juga segera membalas dengan jurus rantai pengadilan alam bakanya Dan... Cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh